Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi membahas mengenai nasib siswa-siswi sekolah dasar negeri 164 Kota Jambi yang sekolahnya mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Selasa 10 Mei 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi terkait sekolah SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran pada beberapa waktu lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi memberikan beberapa masukan kepada Dinas Terkait mengenai solusi dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi saat ini. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Roro Nuli Kurniasi Kauri menyampaikan bahwa dirinya sangat prihatin akan nasib siswa-siswi SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran. Roro Nuli Kurniasi Kauri, fraksi Partai Demokrati DPRD Kota Jambi meminta agar Dinas Terkait segera memberikan fasilitas untuk membantu siswa-siswi kelas 6 yang akan melaksanakan ujian beberapa saat lagi. Kalau SD Negeri 164 Kota Jambi, kita berharap segera kita memberikan solusi yang terbaik mengingat anak-anak ini sedang biat-biatnya memasuk sekolah setelah adanya COVID-19. Lagi biat-biatnya ternyata sekolah-biatnya ada yang terbakan dulu. Kita berharap perbijakan dari Bapak Kadis untuk segera anak-anak bisa tetap mengikirkan pelajaran seperti biasa, hanya musikin teknisnya bagaimana dititipkan ke sekolah Manambung sudah disarankan kepada bapak-bapak semua. Yang kedua juga mungkin untuk persiapkan pembangunan, waktu Reseb di Guronya saya konsultan, jadi saya tahu untuk pembangunan apalagi di atas rawa, itu kalau dibangun di darat bisa dapat dua sekolah, tiga sekolah. Karena itu posisinya di atas rawa, tapi pembiayaannya lebih besar dan perencanaan desainnya juga harus lebih jeli untuk itu.